Oke, jadi sekarang kita akan menuju ke Aquavilla Residence. Jadi ini adalah hari kedua, kami nginap di sini. Dan sekarang kita pindah ke Aquavilla Residence, masih di Aston Aniel Beach Hotel. Ini sebetulnya private location. Kalau kita lihat di sini ada empat buah villa. Satu, dua, tiga, dan empat. Nah, sekarang kita menuju ke salah satu villa yang akan kita tempati malam ini. Dan ini adalah sebetulnya parkiran ya, parkiran untuk Aquavilla Residence. Jadi yang menginap di Aquavilla itu boleh parkir di sini. Kalau misalkan nggak menginap, itu biasanya parkir di seberang jalan. Nggak jauh sih sebetulnya. Cuma karena keterbatasan tempat, jadi hanya diizinkan yang menginap di Aquavilla. Oke. Jadi sebetulnya Aquavilla ini hanya empat keluarga. Nah, ini adalah jalannya. Dan kita itu dikasih masing-masing satu kunci ya. Kunci di sini kunci manual untuk menghindari orang-orang yang tidak berkepentingan masuk ke area ini. Nah, di situ adalah villa dengan nama Dias yang paling ujung. Itu disebut juga dengan honeymoon villa. Ini villa atas nama Capri, yang kedua. Oke. Yang ketiga itu adalah Bora Bora. Bora Bora ini villa ketiga. Dan kita lihat di sini airnya juga cukup tinggi ya. Jadi di sini semuanya berbatasan langsung dengan laut lepas. Nah, kita akan menuju villa yang di ujung. Ini masih ada pengerjaan buat tanggul. Bapaknya lagi bekerja. Oke. Sekarang kita jalan ke arah villa yang di ujung. Oke. Vila yang di ujung ini adalah namanya Aruba. Vila ini berbatasan dengan laut. Kita sebetulnya bisa mancing di sini nih. Kemarin mau bawa pancingan tapi dipikir-pikir cuma satu malam. Nah, kita lihat tuh ada babak-babak pak lagi memancing di sana. Airnya kebetulan lagi pasang. Oke, sekarang kita masuk ke Aruba. Oke. Di sini saya push dulu. Siapa tahu ada yang bukain pintu? Kalau nggak ada ya kita buka sendiri aja. Nah, di sini Sudah ada. Ini ada jam. Ya, ini kondisi dari villanya. Kak Risa sudah tidak sabar untuk berenang. Nah, sebagai informasi di sini semua makanannya ini sudah free. Free free ya. Jadi boleh dimakan. Ini jamu ya. Ini jamu ya. Ini juga. Ini wine. Ini semuanya juga mini bar-nya free. Ini juga kalau misalkan mau bikin kopi. Ada mesin penyeduh. Terus di bawahnya juga ada soft drink. Soft drink-nya ini juga dikonsumsi free. Takut banyak nyamuk. Oke. Ini adalah area depan. Sekarang kita masuk ke ini kita bisa lihat ruangannya luas. Dan di sini sedang di bikin loft. Loft? Nah, sebetulnya kenapa kami sekeluarga mengenap di sini ini adalah karena ini. Jadi, besok 22 Mei 2022 itu adalah hari ulang tahun pernikahan saya dan Wicu yang ke-17. Jadi, makanya kita undang anak-anak ajak anak-anak sekalian untuk liburan refreshing karena mereka juga mau PAT ya. Nah, di sini kita bisa lihat di bawahnya ini adalah langsung laut. Nah, sekarang ini adalah area balkonnya langsung menghadap ke laut lepas. Di sini nanti malam juga rencananya kita ada barbecue di sini dan sebetulnya semua sudah tidak sabar untuk berenang. Oke. Jadi, bisa bersantai, bisa menikmati sunset. Nah, sekarang kita lihat bagian terakhir yaitu kamar mandi. Sebetulnya di toilet ada Luigi jadi kita tidak buka. Di sini ada kimono yang bisa dipakai. Ini barang-barang kita. Nah, di sini sebetulnya pintu itu bisa dibuka juga tapi agak keras. Nanti kita panggil petugas hotelnya. Di sini ada yoga kalau untuk berolahraga dan ini juga amenitiesnya lumayan ya dari akak kapa. Akak kapa. Oke. Nah, untuk yang honeymoon berdua sawernya juga ada dua nih. Jadi, bisa mandi bareng-bareng. Siram-siraman. Oke, mungkin itu dulu. Ini apa ya? Sticker ya? Mungkin. Udah, jadi sekian review dari Aquavilla Aruba di Aston Anyer Beach Hotel.